Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semuanya Gimana kabarnya? Semoga Semuanya kesini Sekarang ini Aku lagi ada di lantai duanya Masjid Al-Huram Lagi menunggu sholat isya Tadi sholat maghrib Disini jadi nunggu Sholat isya Sekalian disini Tadi maghribnya itu jam 7 Dan isya nya insya Allah Jam 20-20 Atau hampir setengah 9 Ini banyak banget Jamaah perempuan Di lantai 2 ini Jadi di lantai bawah Lantai 1 nya itu Bagian dari Selantai Dengan Ka'bah Nah kalian bisa lihat Ka'bahnya itu ada di depan aku Liatan yang Ini Untuk tutupan tiang Masya Allah Waktu maghrib dan sampai selesai isya itu Untuk orang-orang yang talaf Yang melaksanakan ibadah umrah itu sangat-sangat agak Karena mungkin Karena mungkin waktu-waktu ini tuh waktu-waktu yang paling nyaman untuk maksanakan ibadah umrah Karena suasananya dingin ya Kalau siang tuh agak panas Meskipun udara anginnya Dingin cuma emang terik banget mataharinya Kalau siang tuh bisa sampai 44 derajat Ini suara aku aja sampai habis Kadang menunggu untuk melaksanakan ibadah umrah Ini Ibu-ibu temen Sekamar aku Ada dua kamar sih kita Jadi Sebenarnya Mau cerita Waktu persiapan kesini tuh Aku sama sekali gak liapin obat Tilek ya Karena aku pikir ini lagi musim Panas Tapi ternyata Bisa kena radaun juga disini Mungkin karena dari luar Cuacanya panas Tiba-tiba kita masuk ke dalam kamar itu dingin Jadi Panas dingin Panas dingin Terasa banget Gininnya Udaranya gak enak Awal-awal tuh sampe Hidungnya berdarah Kemarin aja aku sampe Sempet mimisan Karena emang hawanya tuh Jadi panas dalam gitu Bisa kalian liat disini Disini juga Khusus yang Memakai Kursi roda Itu Tawafnya di lantai Satu ini ya Tawaf di lantai satu ini Untuk yang memakai Kursi roda Banyak banget ya lo Pake kursi roda Banyak anak-anak juga Yang pake stroller Sini anaknya lucu-lucu banget Cantik-cantik Nah besok Aku akan melaksanakan Ibadah umrah Yang kedua Sebenernya badan masih gak enak banget Tapi insyaallah Semoga Allah Mudahkan Allah Kuatkan Allah Sehatkan Buat temen-temen yang Mengumrah Di bulan Musim panas Atau musim dingin Ya siap-siapin aja Kayaknya obat Radam Obat batuk Pilah Obat flu Pokoknya Ready aja gitu Dan marisetamol Dan juga dibarengin Dengan antibiotik Dan infonya juga Di lantai ini Atau di lantai bawah Untuk laki-laki Harus menggunakan Pakaian ikhram Pakaian yang putih-putih Kayak gini Gak boleh pake baju koko Yang bebas gitu Pake baju gamis Gak boleh Kalo mau pake baju gamis Baju koko Itu harus Di lantai atas Raturannya Di lantai bawah Dan di lantai satu ini Harus menggunakan Pakaian ikhram Gitu Jadi buat laki-laki Yang mau umrah Persiapkan Kain ikhram itu Minimal dua Kalo mau kesini Biar bisa Tawaf di lantai dasar Atau lantai ini Masya Allah Oke segitu aja Nanti aku akan lanjut lagi Nah di depan aku ini Apa ya Aku pengen banget Ngeliat imam masjid Di haram gitu Suka sampe nangis Kalo lagi Lagi sholat Dengar bacaan Ya Masya Allah Semoga Allah Sering-sering Mudahkan aku Biar aku bisa balik lagi Kesini Amin amin Insya Allah Oke nanti aku lanjut lagi ya Teman-teman semuanya Assalamualaikum Makasih Makasih Gatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton